Bersambung 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 Di jam 11 tadi siang bahwa di Kuran Tambaran dekat wisata Pasir Padi ini telah terjadi kebakaran yang masih asal mula api, ya masih kami cari apakah disengaja atau memang kelalaian dari masyarakat. Tetapi kita mengakibatkan kebakaran ini, tadi kita matikan apinya setelah isoma makan siang tadi ternyata ada laporan dari masyarakat bahwa api tadi kembali hidup. Maka kami pun bersama tim gabungan penanggulangan bencana bersama masyarakat sampai saat ini masih memadamkan api. Lahan ini diperkirakan ada belasan hektare. Petugas yang mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran masih menunggu hingga api benar-benar padam. Warga dihimbau untuk tidak membakar lahan secara sengaja untuk kepentingan tertentu, apalagi membakar di lahan gambut. Di Rakyat Persetio Kompasivi Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung. Api yang melahap lahan gambut di kawasan wisata pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, kembali berkobar pada Kamis siang. Meski api sudah sempat dijinakan pada Kamis dini hari, namun api kembali menyala. Tepatnya lahan gambut membuat petugas hanya bisa memadamkan pada bagian permukaan saja. Petugas pun kesulitan memadamkan api, lantaran mobil pemadam kebakaran tidak bisa menjagau titik api, sehingga memaksa tugas memadamkan api secara manual. Menurut keterangan lurat setempat, lokasi di kawasan wisata pantai Pasir Padi ini memang setiap tahunnya menjadi langganan terjadinya kebakaran. Yang mana kelurahan tempat ini dengan luas 16,61 meter persegi, yang mana setiap tahun kalau musim kemarau itu pelangganan kebakaran, yang mana kita juga sudah mengantisipasi melewati RTRW, babinkan kemas, babinsa, karantar rumah kita, mengimbau pada masyarakat agar tidak sembarangan membakar ataupun membuang potong rokok yang mengakibatkan akan terjadinya kebakaran. Kalau ini, ya Pak, tahun kemarin juga terjadi kebakaran juga di sini, khususnya di pantai Pasir Padi ini, di daerah wisata ini, sering terjadi kebakaran. Apa itu penyebab? Nah, kalau kita cari penyebabnya, mungkin dari api rokok apa, sehingga kita tidak dapat penyebabnya itu. Jadi setelah kita tahu itu apinya menjalani. Hingga saat ini, petugas masih bercibaku untuk memandangkan api yang terus menurus. Dureka Persetio Kompas Sipi, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung. Terima kasih telah menonton!